Berikutnya, seekor biawak masuk rumah warga. Makin bikin geger bukan hanya sebab besar ukurannya, tapi juga dia tidak bisa keluar dan malah hinggap di jendela. Burung kakak tua hinggap di jendela. Duh, itu sih judulnya. Lagu ya, good people. Nah, kalau yang ini judulnya bikin geger. Sebab yang hinggap dan malah mejeng di jendela, ini nih sosoknya. Ya, biawak. Peristiwa bikin heboh warga Rabu kemarin. Berawal saat didapati kadal raksaksa hilir mudik di salah satu rumah kontrakan di kawasan Lorong Fort Timur, Koja, Jakarta Utara. Bukannya keluar, kadal diduga terjebak dan berdiam diri di dalam rumah. Tak berani mengevakuasi sendiri, sekaligus antisipasi biawak jadi sasaran orang tak bertanggung jawab. Pihak pemilik dan warga hubungi Damkar. Petugas tak lama pun datang dan menangkap satwa ini. Kemudian didapati di dalam rumah ternyata tidak hanya satu, melainkan biawak ini bersama tiga ekor lainnya. Jadi berdasarkan laporan dari warga hubungi, kami di kantor sektor Koja, terdapat ada biawak di dalam rumah kontrakan. Jadi itu ada empat buah. Empat ekor ya bang? Ya, jadi ada empat ekor. Ada empat ekor biawak. Setelah direspon, kita menangani. Ternyata memang ada beberapa biawak yang besar. Dan selanjutnya akan dilepas liarkan ke habitatnya, yang juga tentunya jauh dari permukiman warga. Ilham Aprianto, melaporkan untuk NET.